batuan alam dia banyak dipakai di rekomendasikan tanah-tanah yang gambut atau pitsoil itu ya tapi kalau untuk karakter tanahnya memang ph-nya rendah ya kita rekomendasikan merote pospat seperti itu ya kalsium kalium magnesium itu sama-sama positif dan ammonium nah ini kalau keseimbangan di dalam tanah atau di tanaman tidak diperhatikan ini saling menekan semua bisa keracunan jumpa lagi dengan saya remain biasa acara ini adalah Q&A namanya ya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami baik itu YouTube Facebook Tik Tok dan IG Oke kali ini saya akan bacakan pertanyaan dari pom games untuk semua untuk semuanya izinannya Oke apakah pupuk urea tabur bisa digantikan dengan pupuk urea cair bagusan mana antara pupuk tabur dan pupuk cair Oke karena ini pertanyaannya tentang urea ya urea ini adalah salah satu pupuk yang memang pembuatannya itu secara kimiawi dipabrikan tapi dia ada unsur karbonnya jadi ini termasuk salah satu tergolong ya tergolong disebutnya ya pupuk ada rantai organiknya dengan adanya rantai organik ini berarti urea ini sebaiknya aplikasinya itu harus di tanah kenapa karena dia untuk mengurekannya ini ada namanya bakteri bakteri untuk enzim urease ya jadi memang urea ini agak sedikit spesial ya jadi harus ditabur kena tanah nanti ada pengurean enzim urease bakteri di tanah dan lebih disarankan lagi memang untuk meminimal penguapannya itu harus ditutup tanah atau ditimbun tanah nah ini ya jadi kalau urea cair ya kayaknya kurang efektif juga nanti endnya dia susah berubah karena urea ini harus ada rangkaian pemecahan senyawanya ya makanya harus ditabur ditabur kena tanah dan bila dilarutkan di air juga itu biasanya kandung n-nya itu untuk ukur pakai alat TDS itu kadang-kadang ya tidak tidak terbaca ya ini urea memang spesial lebih baik urea ditabur dicair boleh ya disemprot ke tanah aja ya ini penguapannya tinggi sekali makanya harus ditutup atau di bawah permukaan tanah oke berikutnya dari pungiwanda yovangka permisi men oke mau tanya saya kalau untuk tanaman tomat cabe dan kentang lebih baik meroke TSP atau meroke pospat maupun pencerahan nah ini meroke TSP ini sudah sudah diolah secara kimiawi ya karena kandungannya 46 nih jadi bahan-bahan baku di alam ini ya belum ada suatu lokasi yang kandungan sampai 46 persen pospatnya makanya diolah ditambahkan asam pospat ya seperti itulah gampangnya makanya kandungannya jadi 46 ya ini golongan ya ortopospat ya semua sumber pospat dan TSP ini memang ada beberapa petani yang senang karena kandungannya tinggi tapi dia secara PH untuk bahan pupuknya itu dia memang lebih rendah contohnya orang-orang orang-orang sawit itu untuk tanah pitsoil ya tanah gambut itu mereka kurang merekomendasikan dengan TSP karena dia sudah bersifat asam pitsoil atau oh ini udah asam juga batuan alam dia banyak dipakai di rekomendasikan tanah-tanah yang gambut atau pitsoil itu ya nanti tinggal pilih aja ya mana yang dari karakternya itu saya sih ya kalau memang di sayuran dan itu ada pengapuran apa-apa ya TSP boleh pospat boleh sama-sama ya tapi kalau untuk karakter tanahnya memang yang PH-nya rendah ya kita rekomendasikan melakukan pospat di seperti itu ya Oke dari Putri FR saya penasaran sama kalsium apa bedanya ca co3 dan cao cara aplikasinya yang tepat sama atau berbeda apakah kedua apakah tanaman bisa ada oper dosis atau keracunan kalsium karena saya aplikasi meroke kalnit dua kali dalam seminggu untuk cabai Oke ini banyak ya apa sih bedanya kalsium karbonat dengan kalsium kalsium oksida kalsium karbonat ini batuan alam jadi jadi ya prosesnya ada yang dibakar ada yang digiling halus ini dari tingkat kelarutan ya sudah berbeda kalsium oksida ini ya sudah melalui rangkaian proses kimia dan ini biasanya kalsiumnya mudah larut kalsium harus larut dalam air karena proses masuk ke tanamannya itu melalui aliran air ya mesplow namanya dosisnya ya tinggal nanti ca co3 ini berapa ca nya terus cao ini berapa ca nya tinggal disamain aja tinggal disamain aja itu kalau dosis tapi kalau kelarutkan kan berbeda cao ini laut dalam air itu aja yang kedua oper dosis keracunan semua bisa keracunan ya dan yang paling penting adalah sistem yang namanya saling menekan kalsium kalium magnesium itu sama-sama positif dan ammonium nah ini kalau keseimbangan di dalam tanah atau di tanaman tidak diperhatikan ini saling menekan nanti kalau kalsiumnya terlalu over tanaman tidak akan bisa menyerap unsur hara yang berbuatan positif seperti magnesium dan kalium sama juga nanti ammonium yang terlalu banyak ya kalsium kalium dan magnesiumnya akan tertekan ya semua bisa keracunan yang berikutnya dari AMD Mario apakah pupuk MAP dapat dicampur secara langsung dengan SOP ini boleh ya enggak masalah jenis tinggal kalau saya sih gini boleh enggak ya saya akan menggunakan oh AB mix hidroponik nih hidroponik itu kan A dan B ini larutan pekat ya nah SOP MAP itu masuk ke B yang di A itu kadang-kadang kalsium atau kadang-kadang kalium nitrat boleh disampur dengan kalsium nitrat kalau saya sih seperti itu simpelnya oke berikutnya dari arumi arumi ini meroke pospat apakah bisa digunakan untuk padi Pak mohon penjelasan boleh sekali ya di pupukan pertama itu boleh pakai meroke pospat ya satu kintal setengah sampai dua kintal dosisnya per hektare oke berikutnya dari jul min cabai merah saya bunganya masih rontok padahal sudah dikocor grower karate plus boron terus disepil gandasil D itu masalahnya apa ya ini ada tiga pupuk yang diguntakan digunakan sampean grower karate boron dan gandasil D ini gandasil D ini kandungannya apa kami kurang paham ya pokoknya kalau untuk tanaman itu di masa pembuahan atau generatif usahakan cari pupuk yang nnya lebih rendah itu aja ya lebih rendah terus memang kalsium untuk mencegah rontokan tapi nanti kalau kalsium digunakan tapi masih menggunakan pupuk yang kandungan nnya tinggi misalnya 20 10 10 untuk sprinter kita ya itu ya kurang pas atau menggunakan urea ini kurang pas juga karena udah masa generatif jadi seperti itu oke mudah-mudahan bermanfaat salam mutiara selamat menikmati selamat menikmati